Intro Bermula dari ratusan warga gabungan berbagai ormas di Surabaya menggeruduk asrama mahasiswa Papua di jalan kalasan Surabaya. Karena masa geram, mahasiswa Papua diduga tidak mau memasang bendera merah putih dan okno mahasiswa Papua juga melakukan pengerusakan tiang bendera. Akibat insiden itu, sejumlah masa langsung merangsut ke asramanya. Mereka lalu disusul dengan aparat TNI dan kepolisian setempat. Asrama mereka dilempari batu dan dicaci yang diduga dengan nada rasis oleh sejumlah masa. Selain itu, masa tersebut juga mengambil beberapa spanduk yang terpasang di pagar asrama. Terkait hal itu, aparat keamanan pun tidak tinggal diam. Polisi meminta mahasiswa Papua yang berada di dalam asrama untuk keluar menyerahkan diri untuk dimintai keterangan tentang dugaan pembuangan bendera merah putih di asrama tersebut. Namun, mahasiswa yang ada di dalam enggan keluar. Polisi kemudian menunggu cukup lama. Namun, para mahasiswa juga tak kunjung keluar. Polisi lalu memberikan peringatan. Namun, peringatan itu tak digubris. Akhirnya, polisi melakukan tindakan dengan menembakkan gas air mata ke dalam asrama mahasiswa. Ada sekitar 10 kali letusan gas air mata yang ditembakkan. Buntut dari kejadian itu, sejumlah masa melakukan aksi unjuk kerasa di beberapa daerah di Papua. Di antaranya di Manokwari. Sekelompok orang membakar ban di tengah jalan hingga membakar sejumlah kendaraan dan juga fasilitas umum. Masa di Manokwari diduga tak terima atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya tersebut. Selain melakukan pengurusaha fasilitas umum, Masa juga melakukan aksi pembakaran kantor DPRD Papua Barat di Manokwari. Tak hanya di Manokwari, rusuhan juga menjalar hingga ke kota Sorong. Masa merusak sejumlah fasilitas umum termasuk bandara Domine Eduard Osok, akibatnya aktivitas bandara lumpuh saat ini. Polri menduga aksi unjuk kerasa yang terjadi di sejumlah daerah di Papua terjadi karena terprovokasi oleh unggahan di media sosial terkait peristiwa di asrama Papua di Surabaya. Polri juga mengatakan, situasi di Surabaya sendiri saat ini sudah cukup kondusif. Namun karena unggahan media sosial tersebut akhirnya justru membuat masyarakat di Papua Barat tersulut emosinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!